Hai waris an abihi jariyah habashiyyah Sauda Tusama Ummu Aiman Barakal habashiyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mendapat warisan seorang buddha wanita dari Eytopia atau habashiyyah namanya Ummu Aiman dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga namanya Zaid bin Harithah seorang pemuda yang masih kecil dan ini Ummu Aiman udah agak tua hitam lagi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cinta kepada Zaid ini yang bin Harithah tadi cinta banget sampai dinisbahkan ke Rasulullah sampai beliau ngomong ini Zaid bin Muhammad dan Zaid ini menikah dengan Ummu Aiman yang lebih tua dari dia fawaladat gulam sama Usama bin Zaid lahir dari hasil pernikahan Zaid dan usaha dan dan Ummu Aiman seorang anak kecil yang bernama Usama la ilaha illa wakana Yusama al-hibb ibn al-hibb Usama ini pun dijuluki sebagai kecintaannya Rasul anaknya kecintaannya Rasul sallallahu alaihi wasallam usama ini item juga seperti ibunya mirip ibunya wahyan yadha al-hasan alafakid usama alafakid kadang-kadang Rasul sallallahu alaihi wasallam memperlakukan Usama ini seperti cucunya sendiri ditaruh Sayyiduna Hasan di sebelah kanan Sayyiduna Usama di sebelah kiri disamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usama ini juga sering main-main di rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pernah satu kepalanya ini terbentur dengan dinding sampai berdarah kepalanya Usama ini Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung manggil salah satu istrinya itu dipanggil untuk membersihkan darahnya Usama salah satu istrinya ngomong enggak 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 ini anak hitam rasul sallallahu alaihi wasallam pun mendekat kepada siapa Usama tadi ini yang bercucuran darah kemudian dijilat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tempat sakitnya ini ketahuilah bahwa orang fakir orang yang lemah itu dicintai oleh Nabi Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu mengumpulkan mempersiapkan bala tentara untuk jihad di jalan Allah Akbar jayis di hayat di akhir maghambi salasalam jahaz jayis kebir wajah al-amir wal-qaid Usama bin Zaid dan paling besarnya bala tentara yang disiapkan oleh Rasulullah dan itu udah yang paling besar di masa hidupnya Rasulullah siapa yang jadi pimpinannya yang jadi pimpinannya Usama bin Zaid yang hitam tadi dulu yang kecil itu itu dijadikan pimpinan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal umurnya enggak sampai 20 tahun dan didalam bala tentara itu ada Sayyiduna Abu Bakar ada ada Sayyiduna Umar pembesar-pembesar para sahabat dan yang jadi pimpinannya komandan perangnya anaknya orang itu pihak orang habasyah yang hitam yang kecil itu loh Tufi Rasulullah kabel rasul tapi endingnya Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dulu sebelum bala tentara perang ini berjalan awal makali sedih an-anfada jayis usaha awal amal akhir jayis ketika Rasulullah meninggal yang menggantikan kan Sayyiduna Abu Bakar as-siddiq saat Sayyiduna Abu Bakar as-siddiq menggantikan Rasulullah pertama yang dikerjakan beliau adalah ini mengeluarkan tentara yang dipimpin oleh Usamah bin Zed ini tadi yang akhirnya adalah Al-Qul'azah Rasulullah yuhibbul masakir Rasul ingat baik-baik saya ingatkan lagi saya tekankan lagi kata beliau Rasulullah itu senang sama orang-orang miskin dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengagungkan mereka dan Rasul sallallahu alaihi wasallam cinta pada mereka karena Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah tuannya orang-orang yang tawaduk yang rendah hatinya sallallahu alaihi wasallam semoga sallallahu alaihi wasallam